Selanjutnya kita akan bicara mengenai bagaimana pendekatan dalam penelitian. Nah pendekatan dalam penelitian itu tadi kita, selain kita bicara pendekatan dalam penelitian hukum yang doktrinal, itu juga sesuatu yang merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Kemudian pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasan hukum yang diajukan. Sehingga pendekatan juga dapat dipakai dalam penelitian hukum itu satu ya, pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach. Kemudian pendekatan kasus itu yang disebut dengan case approach, kemudian juga pendekatan historis atau historical approach, kemudian pendekatan perbandingan kamparatif approach. Setelah ini memang kita diwajibkan mengapa kita dalam membangun teori hukum baru atau konsep gagasan apa namanya baru itu, semua mahasiswa program doktor itu wajib melakukan perbandingan hukum di berbagai negara. Sebagai komparatif approach. Mengapa? Karena itulah yang menjadi international wisdom, nilai-nilai internasional yang nanti akan diadopsi, akan diselaraskan dengan nilai-nilai lokal. Yang sebagaimana kita bisa melihat bagaimana mengkonsepkan Pancasila sebagai sumber, segala sumber hukum, kemudian juga secara konstitusional itu juga kita lihat bagaimana konstitusi kita juga mengatur sebagai jaminan hak asasi manusia. Dan yang pendekatan kelima itu pendekatan konseptual atau disebut dengan conceptual approach. Nah, tadi dari pendekatan undang-undang kemudian kita bisa melihat apa namanya hirarki. Mengapa hirarki? Karena kalau kita bicara peraturan perundang-undangan tidak lepas daripada hirarki peraturan perundang-undangan. Di mana kita menempatkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di situ hirarki atau yang paling tinggi adalah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian TAP MPR, yang kedua, yang ketiga adalah Undang-Undang atau Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Kemudian di penjelasan di dalam pasal tujuhnya, di pasal tujuhnya ayat 1, di situ juga ada ayat 4, di mana jenis peraturan perundang-undangan selain yang tersebut pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pada penjelasan pasal tujuh ayat 4, itu jelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan, antara lain apa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, kemudian DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, kemudian DPRD Provinsi, Gubernur DPRD, Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Jadi memang kita juga melihat ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, dan juga BI dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita juga melihat tadi hilang keperaturan perundang-undangan, maka kita akan juga tahu sebetulnya ada asas peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas, yaitu diantaranya adalah yang pertama, asas leg superior dirigat leg inferiori, di mana apa boleh terjadi perentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undang yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan. Jadi tadi ya, misalnya antara undang-undang dengan PP, itu terjadi perentangan, maka PP-nya yang harus disisihkan, karena PP-nya adalah hirarkinya lebih rendah daripada undang-undang. Kemudian ada asas leg spesies dirigat leg generalis, jadi peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. Jadi misalnya, kalau kita bicara mengenai lingkungan hidup, ya kan, tindak bidana lingkungan hidup, ya sebetulnya secara umum ketentuan mengenai tindak bidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum bidana, tapi karena secara spesialis mengenai pelaku tindak bidana lingkungan hidup itu diatur di dalam undang-undang 32 tahun 2009. Kemudian juga, apa namanya, banyak hal lagi termasuk terkait dengan narkotika, kemudian juga terkait dengan PKDRT, pengabusan kekerasan dalam rumah tangga, itu juga secara leg spesialis itu diatur di dalam peraturan secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah asas leg posterior dirigat legi priori. Jadi peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisikan peraturan-perundang yang teradaul, artinya peraturan yang baru mengabekan peraturan yang lama. Baik Bapak Ibu, kemudian kita juga nampaknya perlu mengetahui secara spesifik mengenai jenis interpretasi. Mengapa? Karena ada beberapa jenis interpretasi, jadi setidak-tidaknya ada enam interpretasi, ada interpretasi yang berdasarkan undang-undang, kata undang-undang, kemudian interpretasi sistematis. Nah kalau kita lihat di sini, apa yang membedakan antara interpretasi sistematis dan kata undang-undang? Jadi beranjak dari mana kata-kata dalam undang-undang, maka dapat dilakukan apabila kata-kata yang digunakan dalam undang-undang itu singkat, tajam, dan tidak bermakna ganda. Sementara kalau sistematis, itu adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantungan, bukan bergelantungan ya, tapi bergantung. Harus dilihat asas yang melandasinya. Kemudian ada beberapa lagi, nanti bisa dibaca secara sendiri ya. Kemudian pendekatan kasus ya. Memang kita perlu ya, karena apalagi kalau peletian-peletian kita ini lebih bersifat empiris, kita juga harus banyak perkara-perkara ya, atau kasus-kasusnya. Di mana kalau pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telahah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau disebut dengan inkrah. Kemudian di sisi lain, yang menjadi kajian pokok itu adalah pertimbangan pengadilan, atau rasio desi dendi, atau reasoning-nya, atau alasan-asan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Nah, apa namanya, biasanya banyak juga perhentian-perhentian yang mereka membandingkan mengapa dalam kasus yang sama, tapi putusannya berbeda. Jadi misalnya, bahkan ada yang kasusnya sama, ya kan, misalnya mereka membawa, apa namanya, narkoba, 10 kilo dengan 1 kilo. Mengapa yang 1 kilo dipidana lebih tinggi ya, lebih tinggi, sementara yang 10 kilo tidak. Nah, ini juga menarik ya, untuk diteliti kasusnya. Kemudian di sisi lain, mengapa putusan-putusan terhadap apa namanya, tindak pidana ilegal logging cenderung forward delete, ya kan, bahkan, apa banyak yang hanya sopirnya yang kena, tidak lihat sama pelakunya, apa namanya, yang melakukan ilegal logging, ya kan, jadi, ini juga menarik untuk diteliti, kan, jadi, banyak begitu, bahkan juga hukumannya, pidanya-nya itu sangat ringan, karena hanya, hanya, kadang forward delete ya, bahkan juga, tidak penjara, tapi kurungan. Ya, Bapak Ibu, ini memang, tadi ya, kita lebih rekomendasi, ada pendekatan kasus, dan juga, perbandingan hukum, atau pendekatan perbandingan. Nah, dalam hal pendekatan perbandingan, itu merupakan kegiatan membandingkan. Jadi, hukum dari suatu negara, dengan hukum negara lain. Atau, jadi, antara Indonesia, dengan Amerika, atau Indonesia, dengan Belanda, karena, bagaimanapun, Indonesia itu, jajahan, Belanda, sehingga, memang, lebih dikenal dengan, si filosistem. kemudian, kalau Amerika itu, common law system, ya, jadi, kalau kita, bisa perbandingan, antara, Belanda, dan, mungkin, juga bisa ditambah, negara Islam, seperti Brunei, mungkin, Malaysia, ya, ini juga, nanti akan, menuhai hasil, yang sangat, lengkap, begitu. Kemudian, hukum dari suatu waktu, tertentu, dengan hukum dari waktu, yang lainnya. Kemudian, juga, nanti bisa dikaitkan, dengan suatu putusan pengadilan yang satu, dengan suatu pengadilan yang lain, untuk masalah yang sama. Jadi, mengapa, misalnya, terkait dengan tindak pidana korupsi, mengapa negara-negara lain, tidak, apa namanya, memberikan ampun, kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan mungkin, sampai dihukum mati, gitu kan. Atau, apa namanya, teman-teman, di Indonesia, hukuman terhadap tindak pidana korupsi, sering mengatakan, bahasanya, jawanya, nyolong sandal, sama nyolong pitik, ya kan, lebih, hukumannya lebih tinggi, nyolong sandal, begitu. Ada juga, yang kelakarnya, apa namanya, mengapa, mencuri sandal, dengan koruptor, pidana-nya lebih tinggi, mencuri sandal, daripada koruptor. Nah, itu juga, menjadi, apa namanya, menarik, nanti untuk dilakukan perbandingan hukum. Kemudian, apa namanya, ada perbandingan, apa, pendekatan yang lainnya, nanti bisa juga, dibaca secara sesama lagi, tapi tadi kita, nampaknya untuk jelikas program dokter kita, memang ada perbandingan kasus, ya kan, maupun perbandingan, apa, hukum, di berbagai negara. Kemudian, bagaimana tentang analisis, atau analisa data, dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam analisa data, memang, sebelum melakukan analisa data kualitatif, ada cara kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, adalah, bagaimana kita, mendeskripsikan hasil wawancara, secara apa adanya. Ya, jadi, ini nanti, memang, tidak boleh ada manipulasi, Jadi, karena, tidak, karena peliti, tidak objektif, ya kan, sehingga, wawancaranya, tidak dibuat apa adanya, itu tidak boleh. Ini wajib, wawancaranya, secara apa adanya. Kemudian, melakukan, kategorisasi, hasil temuan-temuan itu, menurut jenis datanya, yang sesuai dengan, tujuan penelitian. Kemudian, setelah melakukan, kategorisasi, baru dilakukan, analisa, secara kritis, terhadap seluruh, hasil temuan yang ada. Kemudian, untuk, penyajian hasil wawancara, secara mendalam, perlu dipisahkan, antara emik, emik itu apa? Apa bedanya emik, dengan etik? Kalau emik itu, pendapat informan, sementara, kalau etik, adalah, pendapat peneliti. Dan juga, pada penyajian data, ada dua pilihan. Yang pertama, etografi klasik. Yang kedua, etografi modern. Apa bedanya, antara klasik dan modern? Ya kan? Kalau klasik, bagaimana, peneliti secara rinci, detail, dan mendalam, menggambarkan, seluruh peristiwa, tanpa, interpretasi. kemudian, kalau, yang kedua, etografi modern ini, laporan penelitian, sudah, imajinasi, dengan bantuan teori, dan sebagainya. Jadi, ada perbedaan. Kemudian, apa namanya, di sisi lain, ada teknik, pemeriksaan, keapsaan data. keapsaan data itu, yang pertama, harus apa? Memeriksa, apa namanya, kerepresentatifan. Jadi, data. Jadi, bagaimana, ini data, ini memang representatif. Kemudian, yang kedua, memeriksa pengaruh peneliti, dengan kebiasaan. ya kan. Kemudian, melalui trianguli, yang intinya, mencari tahu dengan kesahian, dan, apa namanya, keterandalan data. Kemudian, yang keempat, memberi bobot pada bukti, melalui umpan balik, sebelum kesimpulan dibuat, baik dari sumber data, atau saksi persiwa, maupun dari lingkungan data. Jadi, ini, apa namanya, penting ya. Kemudian, yang kelima, membuat pertentangan, atau perbandingan, sebelum kesimpulan dibuat. Kemudian, yang keenam, memeriksa makna, segala sesuatu yang di luar, apa namanya, dalam rangka, memperdalam kesimpulan awal, kemudian, menggunakan kasus ekstrem, sebagai kontrol, atas kesimpulan yang dibuat. Itu tadi. Kemudian, yang kelima, adalah menyingkirkan hubungan palsu, khususnya untuk menentukan, ada tidaknya hubungan variable, yang bersifat sebab akibat. Misalnya, apa? Membuat replika temuan, sehingga temuan yang menjadi, lebih dapat dipercaya, terutama jika ditunjang oleh data yang mandiri. Kemudian, mencari penjelasan tandingan. Hal ini diperlukan, terutama untuk memperkecil subyektivitas data, yang kita peroleh. Jadi, mentang-mentang penelitinya itu, polisi, jaksa, yang diteliti, ada berkaitan dengan tugasnya, sehingga subyektivitasnya sangat tinggi. Jadi, itu nanti tidak objektif hasilnya. Jadi, kita harus lebih, apa, objektif ya. karena tadi, dari awal, harus rasional, logika, logik, karena ini adalah, kita pada ares tertinggi. Kemudian, mencari penjelasan tandingan, hal yang diperlukan, untuk terutama, memperkecil tadi ya, subyektivitas data yang kita peroleh. Dan, memberi bukti yang negatif. Tujuannya apa? Untuk mengkontok kesimpulan yang telah dibuat, kemudian mendapat umpan balik dari informan, konfirmasi sebelum simpulan, definitif dibuat. Jadi, ini juga, yang biasa dilakukan, kita bisa melihat ukurnya, atau tulisannya, Miles dan Habermans. Ya, baik, kemudian, adakah kira-kira tolak ukurnya, kriteria pengukuran dari keabsahan? Jadi, apa namanya, dalam penelitian yang kualitatif itu, ada yang pertama, derajat kepercayaan, atau credibility. Kemudian, yang kedua, ukurannya adalah, transferability, keteralihan. Kemudian, kebergantungan, dan yang keempat adalah, confirmability, atau kepastian. Ya, apa namanya, nampaknya tidak perlu dijelaskan tadi, apa maksud dari itunya ya, tapi nampaknya kita perlu, apa namanya, juga melihat, bagaimana, teriangguli ya, teriangguli, macam terianggulu, menurut Denizine. Kenapa? karena tadi kita, memang, pada level yang tinggi, kita memang harus perlu sangat hati-hati, sehingga, keabsahan, atau, apa namanya, data yang valid, simpulan yang valid ini, juga, perlu ya, kita uji ya, keabsahannya, atau validitasnya, sehingga, Denizine ini juga, ada beberapa, macam, triangulasi, bukan triangulasi, triangulasi, apa namanya, saya ulang, triangulasi dengan sumber, kemudian, triangulasi metode, kemudian, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. Jadi, apa namanya, itu juga, penting juga, mengapa, karena, tadi untuk, menjaga, keabsahan. Nah, sehingga apa, analisa data itu, pada dasarnya, merupakan, proses, pengorganisasian, dan, pengurutan data, ke dalam, kategori, dan, satuan, orangan, dasar, sehingga, dapat ditemukan, pola, tema yang dapat, dirumuskan, sebagai, hipotesa kerja. Nah, sehingga, analisa data itu, pertama-tama, harus dilakukan, dalam, analisa data, adalah, apa, pengorganisasian data, dalam bentuk, apa tadi ya, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan, mengkategorikan. Kemudian, ada apa, tujuan dari, apa namanya, pengorganisasian, dan pengolahan data tersebut, untuk apa, untuk menemukan tema, dan juga, hipotese kerja, yang, yang akhirnya, diangkat, menjadi, apa namanya, teori, itu kan. Kemudian, apa namanya, proses analisa data, tentunya, dimulai dengan, menalah seluruh data, yang dikumpulkan, baik, yang diperoleh, melalui, wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan juga, melalui, reduksi data, yang dilakukan, dengan cara, membuat, abstraksi. Kemudian, sebelum data, ditapsir, dilakukan evaluasi, terhadap, keabsahan data, baru data, ditapsirkan, sebagai kemungkinan, lahirnya, teori. Jadi, nampaknya, tidak sulit ya, apa namanya, baru, nanti, ada reduksi data, ya kan, dan sehingga, nanti, analisi data itu, dimulai dari, pengumpulan data, ya kan, penyajian data, reduksi data, sehingga, simpulan-simpulan, atau penarikan, verifikasi itu, lebih valid. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.